Pemirsa Patimura TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Devi Alviani sedang berada di dalam gedung auditorium Universitas Patimura. Di gedung ini sedang berlangsung, lapat terbuka luar biasa, senap Universitas Patimura dalam melantau wisuda serjana, magister, doktor, dan PSDKU Kabupaten Kepulauan Haru dan Kabupaten Maluku, Barat Daya. Pemirsa, seperti yang Anda lihat saat ini, Gubernur Maluku yang diwakili oleh asisten tiga, beserta Ketua DPRD Maluku dan prokotindah lainnya sudah memasuki ruangan rapat. Pemirsa, saat ini juga kita lihat bersama anggota senap Universitas Patimura sudah berjalan memasuki forum rapat terbuka luar biasa Universitas Patimura. Rapat terbuka luar biasa ini dibuka oleh Ketua Senap, Prof. Dr. Salmon Mirahwa, dan selanjutnya dipimpin oleh Rektor Universitas Patimura, Prof. Dr. MJ Sabteno. Baik pemirsa, seperti yang Anda lihat saat ini dibawakan saya, resesi wisuda sedang berlangsung. Saat ini terlihat juga adanya antrian para wisudawan dan wisudawati yang menunggu gilirannya untuk maju ke podium. Dilihat pemirsa, saat ini para wisudawan yang maju ke podium langsung menuju para dekan untuk menerima sertifikat, dan selanjutnya menuju Rektor Universitas Patimura untuk dilakukannya prosesi pemindahan pari keba. Saat ini pemirsa dapat dilihat di layar kaca bahwa prosesi wisuda yang berlangsung bagi fakultas FKIP dan juga fakultas ilmu sosial dan fakultas ilmu politik. Baik pemirsa, untuk ketahuan Anda, pada wisuda periode Agustus 2023 ini merupakan kedua kalinya Universitas Patimura menggelar prosesi wisuda menggunakan sistem patat muka yang sebelumnya pada masa pendengi COVID-19 menggunakan sistem drive-thru. Baik pemirsa, menurut informasi yang kami peroleh dari Panitia, jumlah wisudawan pada periode Agustus 2023 ini sebanyak 2.055 orang, yakni untuk setangka 1 sebanyak 1.881 lulusan, serata 2 atau magister sebanyak 170 lulusan, dan doktor 4 lulusan. Dan untuk PSDKU, 94 lulusan, sedangkan bagi lulusan yang memperoleh predikat kum laut sebanyak 260 lulusan. Nah pemirsa, seperti yang Anda lihat saat ini, prosesi wisuda masih berlangsung. Dan terlihat juga adanya para orang tua dari lulusan yang memperoleh predikat kum laut, menyaksikan secara langsung prosesi wisuda dari foto putri mereka. Baik pemirsa, seperti yang Anda lihat saat ini dibawakan saya, tanpa terlihat, Profesor Dr. N.J. Sapteno, Rektor Universitas Patimura, sedang memindahkan tali tega bagi para wisudawan. Pemirsa, menurut informasi yang kami peroleh, saat ini di luar gedung auditorium Universitas Patimura, dipadati oleh para orang tua, kerabat, dan juga rekan-rekan dari para wisudawan, yang tidak berkesempatan untuk masuk ke dalam gedung auditorium, dan menyaksikan prosesi wisuda melalui layar kaca yang disediakan oleh Pak Ketia. Dan pemirsa, kami dengar juga bahwa di lingkungan gedung auditorium Universitas Patimura ini, adanya stand-stand book foto yang dapat Anda akses untuk mengobadikan momen berharga bersama keluarga. Nah pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di luar gedung auditorium Universitas Patimura, saya sudah terhubung dengan rekan saya yang akan melaporkannya kepada Anda. Sobor, tidak boleh kesilakan laporan Anda. Baik, terima kasih Rakan Devi. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di luar gedung auditorium Universitas Patimura, di mana di dalam gedung sedang berlangsung rapat senat terbuka luar biasa, dalam rangka wisuda sarjana, magister, dan dokter, serta program studi di luar kampus utama, yaitu di PSDKU Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Baratdaya. Nah pemirsa, saat ini situasi dan kondisi di luar gedung memang cukup mendung dan turun hujan. Namun, antusias dari keluarga para wisudawan dan wisudawati cukup memadati area di luar kampus Unpati ini, tepatnya di sekitar gedung auditorium. Nah terlihat juga pihak panitia menyediakan tenda dan layar TV, agar orang tua para wisudawan dan wisudawati ini dapat menyaksikan prosesi wisuda putera-putera mereka dari luar gedung. Nah pemirsa, bukan hanya itu, di luar gedung juga sudah banyak sekali stand-stand foto, di mana nantinya para wisudawan dan wisudawati dapat mengunjungi stand-stand foto tersebut, untuk mengabadikan momen yang berbahagia ini. Nah pemirsa, kami dari Patimurat TV juga menyediakan satu stand foto yang tentunya pasti menarik. Nah, bagi teman-teman wisudawan dan wisudawati, nantinya jangan lupa untuk mengunjungi stand foto kami, bersama keluarga, bersama orang tua, bersama kerabat, sahabat, dan pacar tentunya, untuk mengabadikan momen yang berbahagia ini. Dijamin, kualitas fotonya adalah kualitas foto yang terbaik. Nah, bukan hanya stand foto pemirsa, akan tetapi juga sudah banyak penjual buket, penjual makanan, dan penjual lain sebagainya. Nah pemirsa, demikian laporan saya dari luar gedung Auditorium Universitas Patimura. Saya kembalikan kepada rekan saya yang bertugas di dalam ruang Auditorium Universitas Patimura. Nah, iya, Devi, silahkan. Baik, terima kasih. Welcome Robert, sudah bawa ke atas laporan Anda. Pemirsa, kembali lagi bersama saya. Saat ini kondisi, di dalam gedung Auditorium Universitas Patimura, terlihat prosesi wisuda masih berlangsung. Bagi komentar keguruan dan ilmu pendidikan, dan komentar ekonomi dan bisnis. Nah pemirsa, itu saja yang dapat saya laporkan. Saya, Devi, Alviani, dan seluruh kru Patimura TV yang bertugas mengucapkan selamat kepada para lulusan. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Wahia pemirsa, bagi Anda para lulusan yang ingin mengabadikan teman berharga saat ini bersama orang tua, keluarga, dan juga rekan, Anda dapat melunjungi stand-up foto Patimura TV yang berada ketat di depan gedung Auditorium Universitas Patimura yang tentu akan jamin kualitasnya. Akhirnya pemirsa, saya Devi Alviani, dan seluruh kru Patimura TV yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!